Maaf, dalam kaitan ini misalkan, bukan misalkan, faktanya adalah pemecatan itu sudah dilakukan. Konsekuensinya apa? Pemecatan itu sudah dilakukan. Konsekuensinya akan terjadi konflik hukum antara yang dipecat dan yang memecat. Dan itu yang dilakukan saat ini kan sebetulnya Pak. Fahri Hamzai itu dia mengancam akan melakukan gugatan. Nah, apakah dalam proses gugatan ini Fahri Hamzai itu statusnya tetap status quo sebagai pimpinan DPR? Begini, kan saya bilang itu pertanyaan yang terlalu tendensius. Emang sudah ada surat penarikan yang bersangkutan kepada DPR? Itu pertanyaannya sebetulnya. Artinya sebelum ada surat resmi dari partai ke DPR, maka posisi Fahri Hamzai itu tetap sebagai pimpinan DPR? Itu sama dengan pertanyaan, apakah semua fungsi-fungsi negara ini bisa diberhentikan oleh partai politik kalau begitu pertanyaannya? Kan belum, belum sampai di situ. Kan gitu. Jadi ada dua perbuatan hukum yang bakal terjadi nanti. Apa itu? Sekarang perbuatan hukum pertama itu partai politik memberhentikan keanggotaannya. Sudah, selesai ini. Perbuatan hukum apalagi yang mau dilakukan? Nah, yang Mas Rudis terlalu semangat mempertanyakan, yaitu memberhentikan dia dari anggota dan anugnya. Oh, enggak Pak Iman Putra, enggak seperti itu. Yang saya tanyakan secara konstitusional, apakah itu secara otomatis atau tidak sebetulnya? Atau ada mekanisme apa sebetulnya? Itu pertanyaannya. Tidak linear. Tidak linear. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi. Oke. Ya, domain partai politik tidak memiliki irisan sempurna dengan domain fungsi-fungsi negara. Di situ. Ya. Tidak memiliki irisan yang sempurna seperti gerhana matahari total begitu. Apa yang terjadi di partai politik maka otomatis itulah yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Nah, kalau begitu pikiran kita, maka berarti kita membiarkan oligarki partai politik itu untuk mengkooptasi memakui sisi fungsi-fungsi negara. Sementara, tiap lima tahun itu kita memilih wakil-wakil rakyat. Kan seperti itu? Ya. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak Iman Putra. Kalau memang keputusan partai politik itu tidak secara otomatis, harus ada mekanisme tertentu. Dan kemudian, selama mekanisme ini berjalan, Pak Fahri Hamzah itu melakukan gugatan. Apakah ini tetap membuat Pak Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR? Itu sebetulnya pertanyaannya. Secara konstitusi itu seperti apa? Tergantung. Tergantung. Nah. Tergantung dari proses yang kemudian berjalan dari itu semua. Kan seperti kemarin kasus Setia Novanto. Setia Novanto langsung mengundurkan diri. Selesai. Ya. Kan gitu. Nah, ini pertanyaannya apa yang terjadi di situ? Kan gitu. Ada, masih ada variabel dari partai politik itu sendiri. Variabel partai politik itu mau menarik anggotanya. Kemudian dia melaksanakan kewenangannya. Apakah substansi pelaksanaan kewenangan itu konstitusional atau tidak? Diotopsi lagi di situ oleh surat yang ditujukan di situ. Yang akan melakukan itu. Misalnya kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR mengotopsi lagi di situ. Apakah pelaksanaan kewenangan ini bisa dilakukan? Oke, kewenangan ya. Nah, tapi apakah substansi pelaksanaan kewenangan itu konstitusional? Hukum legal atau tidak? Bagaimana implikasi terhadap masa depan DPR? Bagaimana implikasi terhadap pimpinan DPR? Bagaimana implikasi alat kelengkapan DPR? Itulah otopsi yang kemudian dilakukan oleh DPR itu sendiri. Memproses. Nah, yang tadi pertanyaannya Mas Rudi itu di situ. Nah, itu dia. Karena itu saya bilang, tidak memiliki irisan yang sempurna di situ. Maaf Pak Irman Putra, itulah pertanyaannya sebetulnya. Artinya kewenangan, apa namanya? Pimpinan DPR juga punya kewenangan dalam menentukan apakah surat dari PKS sendiri itu dapat langsung dipenuhi atau tidak sebetulnya, kan? Masih ingat kasus Partai Golkar dan P3? Iya. Menteri Hukum dan HAM. Apa yang terjadi? Ya, kalau yang Golkar itu kan dikembalikan ke Mahkamah Partai, kalau dari apa namanya? Iya kan, artinya institusi menteri ini bukanlah mesin, kan? Dia membaca, dia menelah, dia apa. Kan begitu, yang kemudian akhirnya persoalan ini tidak selesai-selesai sampai sekarang. Pak Irman Putra, kalau di PKS itu, ini adalah keputusan majelis tahkim, artinya Mahkamah Partai. Untuk memecat Fahri Hamzah. Oh, itu soal lain. Itu soal lain. Yang Mas pertanyakan tadi kan, Mas Rudi pertanyakan, apakah otomatis berhenti sebagai pimpinan DPR atau anggota DPR? Sekarang sudah berhenti dia jadi anggota Partai Politik, kan? Iya kan? Tapi kalau Pak Rianzah mengatakan, ini itu sebetulnya perdebatannya Pak Irman Putra, itu yang ingin saya konfirmasi ke Anda sebagai Pak Rianzah. Nah iya kan, sekarang hari ini kita dapat berita, udah berhenti dipecat dari keanggotaan. Ya udah kan, itu selesai. Kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana fungsi-fungsi negara yang dijalankan? Ini yang saya jawab, tidak memiliki irisan yang sempurna di situ. Seperti bulat dan matahari ketemu jadi kerana materi total, apa yang terjadi di Partai Politik, maka itu juga terjadi dalam fungsi-fungsi negara itu. Nah ini dia sebetulnya yang ingin saya konfirmasi ke Pak Irman Putra sebagai pakar hukum Tata Negara, karena Pak Fahri Hanzah itu mengatakan bahwa statusnya itu adalah status quo, jadi tidak bisa dieksekusi. Ini dia sebetulnya. Masih ingat kasus Lili Wahid. Kasus Lili Wahid dan FND Hoiri. Itu perjalanan yang panjang juga. Karena apa, konstitusi sangat menghargai namanya hak imunitas anggota DPR. Dia tidak boleh diberhentikan, dicopot dari jabannya, karena omongannya. Karena sikap tindakan dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Artinya alasan-alasan Partai Politik, artinya alasan PKS gitu ya, dalam memecat Fahri Hanzah diantaranya banyak beredar itu karena pernyataannya Fahri Hanzah yang menyebut DPR itu rada-rada blow on, terus ada tujuh proyek DPR yang bahkan bukan arahan partai, bahkan dia juga mengatasnamakan DPR untuk membuarkan KPK. Itu sama sekali alasan yang tidak bisa diterima secara konstitusional. Mungkin bisa diterima dalam hal urusan internal partai politik, tapi tidak otomatis bisa diterima dalam hal menjalankan fungsi-fungsi negara di parlemen itu. Misalnya ucapan rada-rada blow on, kan gitu. Dia terlalu membela ini, pembangunan ini. Itu kan kerangka pelaksanaan fungsi-fungsi keanggotaan DPR, bukan kerangka pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Lalu kalau kemudian dianggap itu tidak pantas, maka Mahkamah Kehormatan Dewan adalah tempat yang bisa memverifikasi hal tersebut di situ. Nah, inilah yang tadi yang harus disadari oleh partai politik, bahwa misalnya ada pelaksanaan fungsi-fungsi kepartaian, orang kemudian dipecat dari keanggotaannya, maka itu adalah, boleh dikatakan, murni akan menjadi otoritas dari partai politik itu. Tapi kalau kemudian ternyata orang yang diperhentikan itu diperhentikan karena alasan fungsi-fungsi negara yang dijalankannya, inilah yang kemudian saya bilang, tidak otomatis irisan urusan partai politik itu menjadi irisan yang sempurna, guna status keanggotaan dan pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat itu. Sebab kalau seperti itu, maka DPR akan merasa tersinggung nanti, wah enggak bos, ini anggota kami ini sedang menjalankan fungsi-fungsinya, bahwa kemudian dia tidak pantas dia apa, itu soal pemberhentiannya di kami, itu urusan kami, urusan negara hukum di sini, bukan urusan internal. Kita menghormati dia sudah diberhentikan dari anggota, itu tidak. Tapi untuk kemudian memperlukan dia berhenti, kata DPR di situ, konstitusi menjamin dalam undang-undang dasar ada hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR, sikap kegiatan, tindakan itu tidak boleh dia diberhentikan, termasuk di pidana karena itu. Pak Irman Putra, kemana Pak Fahri Hamzah itu harus melaporkan gugatannya? Kenapa? Kemana? Artinya ke PT UNK atau ke... Saya kira itu pertanyaan terlalu teknis, Mas Rudi. Nanti biarkanlah Pak Rihamzah dan timnya itu memikirkan itu, janganlah semua saya menjawab di sini. Saya juga masih di panggung pagi ini, Mas Rudi. Pak Irman Putra, kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya. Pak Irman Putra, kita akan lanjutkan.